Saudara Kompas TV kembali bagi-bagi tiket mudik gratis kepada 50 penonton setiap Kompas TV yang telah mengikuti kompetisi mudik gratis bersama Kompas TV dengan menggunakan kereta api ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikut cerita penonton Kompas TV yang berhasil menang war tiket mudik gratis bersama Kompas TV. Mengapresiasi teman terpercaya, Kompas TV membagikan 50 tiket mudik gratis kepada penonton setiap Kompas TV yang telah mengikuti kompetisi mudik gratis bersama Kompas TV selama satu bulan di program khusus Ramadan Kompas TV. Kelimapuluh penonton tersebut terpilih berdasarkan hasil undian dari sekitar 5.000 peserta yang mendaftar. Kelimapuluh pemenang tersebut diberangkatkan dari stasiun Gambir, Jakarta pada Senin sore menggunakan kereta api eksekutif menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini mau pulang kemana nih Mas, Pak? Mau pulang ke Kelaten. Nah ini tuh Mas dan Mbak dapet informasi bahwa Kompas TV ini ngadain mudik gratis, itu dapet informasi dari mana? Dari Instagram. Dari Instagram. Nah terus kemudian kok bisa sih satu pasangan dapet dua-duanya tuh gimana ceritanya? Mungkin rejeki kali ya, rejeki jodoh. Bisa dapet pasangan. Oke. Kan udah tiga tahun nih gak pulang, terus akhirnya dapet. Akhirnya dapet kesempatan mudik gratis dari Kompas TV. Senang banget alhamdulillah bisa pulang. Setelah tiga tahun gak pulang. Yang menariknya adalah, dan ini juga cukup menggugah hati kami gitu ya sebagai penyelenggara, karena banyak sekali para peserta atau yang notabene ada pemirsa Kompas TV itu yang hampir tiga tahun ini belum bisa melakukan mudik gitu ke kampung halaman. Dan banyak dari mereka yang menyampaikan kalau Kompas TV itu memberikan peluang mereka untuk bisa kembali ke kampung halaman yang kembali gitu loh mbak. Jadi ya, kami cukup mengapresiasi juga ya ke para antusias peserta, karena ribuan yang mendaftarkan untuk mendapatkan mudik gratis ini sih ke Kompas TV. Bagi Kompas TV, membagikan tiket mudik gratis menjadi tradisi tersendiri di setiap bulan Ramadan untuk terus menjalin kedekatan dengan para pemirsa setianya. Tim Liputan Kompas TV Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya.